Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar berhasil menangkap seorang bandar narkotika bernama Taufik Hidayat berusia 23 tahun pada Jumat 18 Mei 2018 pukul 5 sore di Jalan Murai, Kelurahan, Sepinggol-Pinggol, Penyembatan Senter Barat, Kota Pematang Siantar. Dari penangkapan tersebut, BNN Pematang Siantar mengamankan satu buah amplop lenaran berisi satu paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 gram. Selain itu juga terdapat satu buah stopless cotton bud berisi 24 paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat 7,08 gram. Kemudian terdapat barang bukti berupa satu buah timbangan digital, tiga bungkus plastik lip, satu buah isolatif, dua buah sendok terbuat dari potongan tipet, dua buah spidol dan satu bungkus amplop lebaran. Kepala Seksi Berantas BNNK Pematang Siantar Kompol P. Ketaran mengatakan penangkapan diawali oleh informasi warga bahwa adanya peredaran narkoba di lingkungan mereka dan pelaku diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Penangkapan ini diawali dengan informasi dari masyarakat yang kita tuangkan dalam laporan informasi, kemudian kita lakukan penyelidikan ke lapangan dan setelah bukti yang cukup sama kita, kita lakukan strategi untuk penangkapannya. Dari hasil pemeriksaan baru sekitar TKP itu disitulah dia melakukan penjualannya. Dan untuk pasal yang dikenalkan dan ancaman hukumannya tadi Pak? Pasal 112 dan 114 ancaman hukumannya, kalau 112 itu 12 tahun penjara maksimal, kalau pasal 114 20 tahun maksimal. Terima kasih telah menonton!